hai 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 jalan jadi kita main rough challenge hari ini my friend ya nah selenya itu apa sih ini sebelum itu kita setting dulu ini kualitasnya terlalu rendah yang kemarin dong nah oke kualitasnya udah saya normal nah jadi kita masuk di survive di raft yang challenge jadi challenge hari ini saya mau bikin yaitu ini tempat kapal kita itu satu blok bikin rakit satu blok jadi satu blok rakit ini bisa menampung banyak-banyak yang kebutuhan kita kayak kamar mandi tempat tidur, perkebunan, pertanian apa itu? hewan-hewanan, peternakan sama tempat masak, tempat story pokoknya nanti saya bikin challenge hari ini yaitu bikin satu blok ini ya satu blok rakit ini buat dibikin rakit yang bisa menampung semuanya kita jadi seperti apa? kalian ingin tahu langsung saja kita masuk ke gamenya my friend ya one eternity later di pertama-tama eh hunya hunya mau resek gitu kan ya jadi kita disini ini ya karena ini challenge jadi saya mau pakai mod gitu my friend, ini kita kasih eh gift bro ah, saya kasih ini my friend op weapon biar hunya itu gak gak gigit-gigit nanti langsung tak ini ya tak pukul gitu ini sekarang kasih plank plank-nya kita kasih udah digigit biarin ya karena biarin biar dimakan itu karena ini saya mau bikin challenge paku-paku yang banyak gitu ya itu biarin biar digigit gitu my friend ya rencana emang kan kita kasih satu ini ya satu ini satu blok ya satu blok ini rakit gitu kan ya ada pulau kan oh iya kita sampai pulau tapi karena kita challenge gitu kan pakai mod juga ya ini di hardcore ini ya di hardcore mode ini my friend ya saya mainnya di hardcore ini ya jadi ini oh iya kita responin ke atas biar slot kita banyak equipment-equipnya kita nanti lengkapin dulu ya nah kayak ini pakai topeng juga gitu my friend pakai sepatu pakai jangan pakai topi udah pakai topeng gitu kan ya ini biar lebih keren-keren dikit gitu kan ya nah ini kita tinggal pakai-pakain dipakai-dipakai gitu my friend slep moas kalau kita lebih banyak dan mungkin satu ini saya upgrade aja gitu my friend ya satunya ini saya upgrade aja ya ini ya ini kita kasih ironnya berapa gitu 10 aja kan cuman upgrade satu aja gitu kan ya nah langsung kita upgrade aja my friend karena disini saya pakai satu blok gitu ya satu blok jadi biarin buahnya ini hancur jadi kita langsung bikin seperti apa untuk pembikinan ini ya pembikinan satu rakit gitu kan ya hmm kayaknya seperti ini yep terus dikasih tangga disini dan saya juga pakai mode pilar kalau tak salah ya jadi kita cek mode pilar aku masih aktif gak ya mode pilar pilar oh ya masih ada ya sudah aktif jadi ada item baru yang saya tambahin my friend yaitu equipment ini ya semacam titanium-titanium gitu kan jadi upgrade-upgrade kayak titanium raw titanium scrap gitu ini kalau kalian mau tahu gitu ya nah ini my friend dengan ada scrap titanium shovel titanium buff titanium raw titanium x titanium story titanium engine wah itu kan dari bahan titanium tetium dan juga disini ini setiap anehnya ada nambah buff gitu my friend kayak kecepatan the mic-nya sama lebih sakitnya gitu kan ya pokoknya the mic sama speednya gitu lebih tambah nambah lagi gitu my friend ya untuk awal-awal langsung kita apa sih biarin dah saya mau challenge ini dong kita mau challenge-nya kita naik nah langsung naik lagi ya nah iya kita bikin tangga lagi tangga pendek gak bisa ya udah gak bisa dong harus dikasih yang namanya ini my friend oh ya ini upgrade aja lah saya butuh satu ini buat fondasi di sebelah sininya gitu ya fondasi di fondasi sebelah sininya ini juga yang kecil apa besar ya kecil sama yang ini kita sambungin lagi nah kayak gini ya jadi ini kita copot ya oh ya X aku ini kita coba X ini my friend ya X dari ini metal gitu kan wow warna putih gitu my friend ya warna putih ya mungkin kalau kalian mau ingin di review untuk item-item kayak seperti gininya nih my friend ini mode baru gitu kan ya mode baru kalau kalian mau ingin di review jangan lupa komen di bawah dan like gitu dan komen ya bang itu mau di review untuk alat-alat yang dari titanium bang wah tinggal di komen ya nanti saya bikin videonya gitu ya nah disini kita bikin seperti ini gini gini nah ini usmen jatuh jatuh kita bikin gini gini nah oke nah seperti ini my friend untuk tempat kita gitu kan ya wah sudah ada kita tinggal bikin-bikin mungkin seperti ini gitu ya berapa balok kedua ya aku mau bikin tempat yang seperti ekstrim gitu my friend ya jadi suasana itu ekstrim nah seperti ini loh suasana ekstrim-ekstrim mungkin kurang gitu kan ya kurang-kurang ekstrim gitu my friend ya nah jadi setiap sisi-sisinya ini saya mau kasih seperti ini my friend ya kasih seperti ini jadi setiap sisinya itu saya kasih oh no gak bisa ya harus dikasih ini dong harus dikasih ini blok ya harus dikasih blok kalau awal-awal dari tangga berarti ya ini kita kasih nah seperti itu nah gak sininya juga my friend nanti kita tinggikan lagi gitu pokoknya lebih tinggi nanti ya tambah dinggi tambah tinggi gitu ya kita bikin bikin wah malam hari kalau malam hari nanti kita bikin tempat tidur my friend ya tempat tidurnya itu tempat tidurnya ini kita bikin yang ini lagi my friend tangga tangga mungkin sebera sini sebera sininya juga ada ya pokoknya nanti bikinnya random gitu kan ya kayak yang dimana disini ya disini nanti saya bikin tempat minimalis gitu kan minimalis buat furnish furnish-furnisan gitu tempat furnish minimalis jadi saya harus kasih seperti ini seperti ini oh ini tangganya dicopot aja my friend ya tangganya dicopot nah terus kita kasih yang namanya furnish ya oh ini item-item ya furnish gimana ya pelebur nah ini kita furnish kita kasih 4 karena disini bisa kasih 4 gitu ya bisa dikasih 4 biji nah ini tempat minimalis peleburan thread satunya di bagian atas bagian atas oke jadi disini tempatnya untuk peleburan-peleburan gitu my friend ya dan di oh jatuh jatuh dong ya nanti ini parkur-parkur ini tempatnya gitu ya dan di sebelah sininya saya kasih untuk storage-storage gitu my friend ya storage-storage ya si ini gak cocok taruh disini ya jadi disini storage storage modelnya sama kayaknya ya sama ya nah disini storage ya storage saya mau bikin tempat minimalis ya minimalis itu harus dikasih segini segini yang sini bisa dong oke wah bisa dong bisa banyak oh ya sih ini kurang keatasan sedikit ya diatasin seperti ini nah nanti bisa dikasih nama-nama seberang sini ya nah kayak sebelah sini ini bisa dikasih nama-nama tanda-tanda gitu my friend ya nah kita nanti bisa dikasih ini tempat apa plank gitu kan ya plank bisa kalau disini dikasih nama itu ingot-ingot ya ingot ingot nah kan bisa dikasih ingot-ingotan nah jadi seperti ini untuk bagian storage sama furnish my friend ya kita lanjut bikin lagi yang bagian ini ya yang bagian apa sekarang ya bagian tempat tidur kamar-kamar ya kamar ya oh tempat masak my friend ya tempat masak ya tempat masak kita bikin untuk yang lantai ketiganya my friend nah ini lantai tiganya sudah ada sup nah jadi disini tempat ini my friend ya tempat ini ya tempat itu ya hmm susah amat ngomongnya ya tempat tempat manenduk masak-masak nah ini kukat gini kasih ini juga grill sama masakan yang kecil nah jadi bisa masak yang resep sama yang besar terus sama yang kecil kita pasang dimana disini ini taruh di disini ya disini terus mungkin yang disininya ini kita kasih dinding ya oh jangan dinding yang ini aja ini yang terbuka nah seperti ini terus gini kita kasih berapa ya tiga ya harusnya tiga gitu ya dikasih berapa dua dua kah terus apa yang di tengahnya itu dikasih tanaman penghias-penghiasan itu my friend ya apa dikasih hias-hiasan oh boleh gitu kan ya dikasih hias-hiasan biar cakep gitu kan ya nah disini kita kasih tanam strawberry nah biar cakep gitu my friend ya jadi sudah ada untuk resep oh ya resep-resep kita kasih ya nah untuk resep-resepnya saya sudah ambil oh kok gak mau dong satu taruh disini satu disini satunya disini satunya di bagian sini ah oke resep-resep saya sudah pasang ini saya sudah tinggal kasih plank gitu kan ya sudah pasang furnace storage ini tempat masak nah tempat masak my friend berada di atas sana kok parkur-parkur dong pokoknya ini tempatnya random gitu aja ya random my friend jadi saya bikin random biar acak biar parkur-parkuran gitu orang-orang yang mau gitu dan sekarang untuk tempat tidurnya disini saya mau bikin gitu my friend ya tempat tidurnya nah terus ini saya mau kasih sikit tiga ah terus ini saya kasih tempat buka gini ya gini nah pokoknya area nya terbuka aja gitu my friend ya set sekarang jadi harus dikasih lantai sini my friend disini sudah dikasih tinggal tempat ini hamuk hamuk ya hamuk jadi tempat tidurnya yang gantungan gitu my friend mana itu hamuk nah ini hamuk kita pasang tempat tidurnya disini bisa dong bisa dirotet oh ya bisa dong cakep kita kasih di seberang sini tempat tidurnya my friend jangan lupa dikasih hiasan biar cantik gitu kan ya tempat kita jangan lupa dikasih hiasan pot-pot kayak gini juga sama ini oke kita bikin seindah mungkin tempat kita gitu kan ya biar betah biar betah gitu kan ya hmm kasih di pinggir sini ini juga lumayan kasih disini nah dimana disini ya terus jangan lupa dikasih lemari lemari ya lemari itu pakai mod gitu ya lemari lemari kecil mana itu adakah lemari ini ya apa yang ini yang ini kayaknya ya nah lemarinya set oh cakep kasih lemari sama mungkin bunga-bungaan ya bunga-bungaan gitu main bunga-bungaan ini ini hmm cakep kewah jangan lupa dikasih look itu lukisan-lukisan ya lukisan dari tangaroa gitu kan ya lukisan yang bagus mana itu lukisan lukisan yang yang bagus itu yang ini mana ya yang ini kayaknya hijau-hijau gitu my friend yang besar kayaknya oh malah tidur ceng malah tidur nah kita kasih bisa dirotet kok oh kan bisa dirotet kan tapi enggak di seperti ini aja ya kita pasang di seberang sini oh ada lukisan nah ya lukisan seperti itu my friend ya wah sudah ada penghiasan di bagian kamar kita dong ini tempat kamar kita gitu kan ya oh karpet ya karpet ya jangan lupa dikasih karpet biar cantik karpet-karpet di bawah sini kayaknya ya kasih dua gak ya satu disitu kasih lagi kayaknya kasih dua ya ya karpetnya kasih dua si awas jatuh men awas jatuh oh sedikit ini ya keluar ya nah kejakai seperti ini my friend wah keren tempat kamar kita gitu kan iya mungkin lampu lampu kita kasih lentera ya lentera mungkin dua aja gitu ya satu seberang sini kok gak mau ah disitu satunya di seberang sini sini gantung gantung ya aja ya iya akhirnya satu satu aja ya ini dicopot aja ya mungkin ditambah lukisan yang ini my friend lukisan yang kecil-kecilan gitu ya nah kita kasih lukisan kecil-kecilan di seberang mana ya seberang gini bisa kah oh ya ini lukisan yang terakhir saya carinya agak susah gitu my friend ya yang nyarinya agak susah oh jangan mungkin disini gimana ya disini terus kita mungkin kasih pot gitu ya pot eh jangan kasih apa jam ya jam dinding biar bangun biar tahu bangunnya jam berapa gitu ya sepah oke jadi sekarang jam jam 9 gitu ya oke sudah jam 9 disini sudah ada furnish disini ada tempat masak disini ada tempat tidur saya disini tempat storage gitu kan ya ini parkur parkur master rakit kita parkur parkur master terus kita lanjut bikin tempat apalagi ya oh hewan ya hewan my friend ya hewan kita bikin di seberang sini tangganya mungkin ini tangga lagi disini nah kita naik bisa dikasih tangga oh gak bisa dong harus dikasih gini terus sama pilar gini oh iya gak bisa harus dikasih pilar nah untuk hewan mungkin segini aja gitu my friend ya hewan hewannya ya wah kurang tali dong oh gak usah ya gak usah ya ya kayaknya gak usah modelnya seperti apa nanti ya modelnya untuk ini pipa-pipaan ya ya kayaknya kita kasih pagar yang ini aja my friend ya pagar yang ini aja ya gini oh salah pagarnya itu kita kasih seperti ini my friend ya oh iya seberang sininya nanti tempat itu ya tempat tipe jalur pipanya itu untuk pengisian itunya my friend ya terus yang disini ini kita kasih pintunya nah 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 disini kalau disini pagar pakai tali ya sih tali itu mana tali 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 pagarnya pakai tali my friend ya seperti ini sekarang tinggal rumput-rumput gitu ya rumput-rumput mana itu rumput-rumput nah ini my friend ya kita kasih 6 kita taruh 1 2 3 4 5 6 oh 9 ceng hitungannya 9 kok 6 kurang 3 lagi sini sini nah sekarang kita kasih yang namanya ini my friend mana itu spinkiller terus sama pipa 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 oh ya ini storage aku belum pakai storage yang besar ya iya dong belum pakai storage yang besar sama ini ya ini terus collect ini apa itu water tank water tank mana ya water tank water tank itu baterai charger water tank dimana ya oh ini water tank ya nah oke spinkillernya nanti saya kasih seberang sini terus pipanya pipa pipanya itu kita kasih pipanya kita kasih 50 terus nanti bisa kan oh ini harus agak parkur parkur susah susah my friend mungkin saya agak sedikit skip gitu my friend ya jadi kita pakai mode terbang ya nah ini untuk tepat tipanya sih agak susah my friend ya soalnya gak ada jangkar saya disini gitu ya mungkin saya kasih jangkar kecil-kecilan ya nah ini agak bisa oh bisa bisa belok rupanya bisa belok ya keren 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 bisa belok terus ini harus kebawa lagi dong kebawa pipanya mana nih oh men agak susah ya nah mungkin saya mode terbang lagi buat masangin gitu ya pipanya mana itu pipa loh ini pipanya bisa bisa terus wah ini kalau belok yang agak susah ini belok belok itu harus diakalin nah ini belok harus diakalin gini nih my friend ya nah ini kan belok 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 ini kita tinggal hancurin aja ya hancurin hancurin biar kelihatan melayang kalau gak gini akan gak melayang gitu kan ya melayang melayang nah ini udah kebawah sekarang kita kasih oh harus 2 blok iya men oh no harus 2 blok ternyata my friend gak bisa gak bisa satu blok ini dong ya oh plastik saya ternyata kurang ya nah mungkin dua kesamping gini gini ya seperti ini my friend ya ya seperti ini berarti kita kita mode terbang lagi gitu kan ya berarti oh kok gak mau dong oh sepertinya ada engkor ya ini engkor nya saya pindahin aja gitu ya satunya kita taruh disini yang ininya di remove terus yang ininya di jatuhin oke sudah bos nah 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 ini kan mau dong nah oke wah untuk ini ya untuk bagian perairan bagian ini kebun kita sekarang sudah gitu kan ya ini ditebang tebang lagi nah biar gak kelihatan kayu-kayunya walaupun pipanya seperti gini gitu ya belak-belok ya belak-belok apa-apa gitu jadi ini minimalis gitu kan ya minimalis apa butuh empat ya empat kayaknya sekalian gitu ya empat balok gitu kan ya oke saya kurang plastik plastik give me plastik oke my friend sekarang sudah pagi hari gitu kan jadi kalau kita lihat yang jadi saya skip aja gitu kan ya skip aja saat pertengahan kita bikin dan sekarang wow sudah jadi gitu my friend untuk kapal rakit satu rakit satu blok ya hasilnya satu blok cuman gak jadi my friend ya mau dibikin satu blok gak jadi jadi 4 blok karena tadi itu butuhin apa ya bagian itu penyedot airnya gitu ya jadi kalau kita lihat dari mode terbang ini my friend ya wah kalau mode terbang seperti ini kapal kita gitu kan ya rakit kita keren dong rakit kita is the best rakit ini ya campur campuran gitu my friend ya jadi rakitnya satu blok gitu kan tapi atasnya itu kayak gini my friend kayak parkur gitu kan tapi saya kasih ini tanaman tanaman gantung biar lebih cantik biar lebih segar gitu kan rakit kita wah ini jadi semuanya ada untuk bagian gentong ini tangki tangki airnya ada untuk refinernya ya apa itu alat penyaringnya juga ada di bagian bawah terus bagian apa nah ini smelter smelter ada terus bagian storage nah ini storage ada untuk bagian boy full nah sama baterai charger juga ada disini disini juga ada layar apa yang kurang untuk hewan juga ada di tempat hewan gitu my friend ini untuk bagian receive apa itu sinyalnya sama steering wheel dan ini juga ada streamer itu arah angin petunjuk arah angin disini juga ada tempat masak tempat perkebunan saya ini my friend pohon-pohonnya disini ada buat nempung air juga buat nyiram biar dekat jadi gak kejauhan dari sebelah sininya jadi ini buat nyiram-nyiram biar gak kejauhan apa yang kurang sekarang jadi semuanya ada di rakit saya tinggal hewan jadi hewan saya mau respon hewannya jadi jadi hewannya ini kita kasih baterai nah ini juga sama bagian sini apa agak parkur parkur lompat sedikit gitu kan ya dan di bagian ini nah kita nyalakan woh dapat koordinat sudah gitu kan ya wah ini kita di mode survival yang hardcore my friend yang hard mode gitu kan ya cuman saya main yang sendiri sanggup sih kalau mainan sendiri kalau pakai mode gitu my friend ya ini mainnya sendiri gitu my friend sekarang kita tinggal responin untuk hewan ya hewan kita responin hewannya mungkin ayam ayam respon yang hitam putih yang langka sekarang coba responin yang apa lagi kambing yang hitam bukan yang langka gitu kan sekarang yang lama yang besar dong apa yang normal besar yang besar yang besar seperti yang Thomas gitu kan yahoo besar dong jadi ayam kambing lama sudah ada mungkin apalagi nggak ada ya cuman untuk perternakan hewan cuma ada tiga gitu kan ya kalau responin hewan hewan kayak tipus beruang babi sama burung ini nggak bisa hanya bisa di pulau gitu kan ya nah mungkin kita respon ayam lagi biar ada temannya we ayam nya dong mungkin � banyak banyak segini aja dulu komentar itu bang challenge challenge gitu bikin video rough yang challenge nah kali ini kita sudah bikin video rough challenge gitu my friend ya wah jika kalian suka dengan gameplay untuk pembuatan rakit kayak gini gini challenge jangan lupa komen di bawah dan like dan subscribe my friend ya dan untuk penonton saya semoga penonton saya selalu gitu my friend bisa menghibur semoga bisa bisa menghibur dan disini baterai charger saya mau charger bisa oh bisa bisa ya bisa dong oke bisa di charger oh ya bahannya habis dong saya oh iya belum bikin produksi itu ya produksi itu ya my friend ya oh bisa bisa nanti tinggal ditaruh di bagian tengah sini ya kalau enggak gitu di bagian sini nih seperti itu my friend ya jadi untuk reviewnya bagian oh satu men jadi untuk reviewnya seperti ini jadi enggak ada angkor sama agak ada engine jadi makai tenaga angin ya nah disini kelihatan ya untuk bagian steering wheel nya gitu belok-belok nya gitu kan ya jadi kita review dari bawah lantainya seperti ini my friend disini ada smelter turut nah kayak tadi gitu kan ya kalau mau naik ke atas bisa ini tempat tidur nah ini ada yang baru nah ini ya jadi disini ini ada apa itu ya robot yang maksud yang dimaksud saya gitu my friend robot emas tukang ya robot emas ini kalau ini kan yang biasanya ini robot emas gitu kan ya banyak minta minta dicari in gitu cuman cara mendapatnya kalau di survival nya itu kurang tahu my friend dimana itu saya respon gitu ya respon di mode nya gitu kan dimana nah ini akan ada gitu kan ya nah seperti ini my friend apa yang kurang ya kita coba ke oh iya patung kiki patung kiki my friend ya patung kiki kita parkour nah patung kiki mungkin kita kasih terakhir langsung satu stak disini ya satu stak satu stak taruh di bagian gimana ya bagian disini kayaknya my friend ya seperti ini my friend bagian nya ya ini kita ambil thumbnail bisa k keren dong keren keren nah jadi seperti ini dulu my friend untuk review atau membuat rakit satu blog my friend jadi jika kalian suka gitu kan ya jika kalian suka terhibur yang lupa komen yang belum subscribe yang belum bergabung bergabung ya my friend ya wah ini pipa pipanya menjelimet jelimet gitu ya ok cukup kurang dan lebih tolong tulis di kolom komentar dan cik berlangganan saya sampai petun di next video bye bye bye